Intro Seful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei terbarunya perihal peluang sejumlah calon gubernur yang diesulkan akan maju di Pilgub Jakarta 2024 Direktur Eksekutif SMRC Danny Irvani mengatakan Bantan Gubernur DKI Jakarta di Spotswedan masih unggul secara head-to-head jika dibandingkan dengan tiga nama lain seperti Ridwan Kamil, Basuki Jaya Purnama alias Ahok, dan Keesang Pangaret Survei yang dirilis pada minggu 18 Agustus 2024 itu memberikan pilihan simulasi dua nama kepada responden Dalam survei itu sebanyak 500 responden ditanyai soal calon kepala daerah yang dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei Danny mengungkapkan hasil survei menunjukkan Anis unggul atas calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Baju atau KIM Ridwan Kamil Anis Baswedan mendapat dukungan 42,8 persen Jenderung unggul atas Ridwan Kamil yang mendapat dukungan 34,9 persen yang menjawab belum tahu sekitar 22,3 persen Sementara itu simulasi dua nama yang mempertemukan Anis dengan Ahok perolehan suaranya tidak terlampau jauh Anis meski belum mendapat sokongan Koalisi Partai Unggul dari Ahok yang bakal diusung oleh PDIP Anis mendapat dukungan 37,8 persen bersaing ketat dengan Basuki Jaya Purnama yang mendapat dukungan 34,3 persen yang tidak tahu sekitar 28 persen Survei SMRC juga membuat simulasi dua nama yang mempertemukan Anis Baswedan dengan ketubung PSI Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta Denny mengungkapkan Anis mendapat dukungan 46,5 persen unggul signifikan atas Kaesang dengan dukungan 15 persen Sementara 38,5 persen tidak menjawab Denny menilai Anis mampu unggul dari calon lawannya di Pilgub Jakarta lantaran faktor popularitasnya Sebab status Anis sebagai mantan gubern Jakarta dan calon presiden membuat masyarakat lebih mengenaga dibanding toko-toko yang lain Meski begitu, hingga kini Anis belum mendapatkan dukungan partai politik Partai Kedilan Sejahtera atau PKS yang sempat mendeklarasikan dukungannya terhadap ex-rektor Universitas Paramadina itu beralih haluan ke koalisi besar KIM Plus Begitu pula dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang telah menyatakan bakal bergabung ke KIM Dengan begitu, peluang Anis untuk maju di Pilgub Jakarta minim Apabila Anis diusung oleh PDIP, Partai Hanura, P3, dan Perindo belum memenuhi syarat minimal 22 kursi Sebab PDIP memiliki 15 kursi DPRD Jakarta, sementara 3 partai sisanya hanya memiliki 1 kursi DPRD Survei ini dilakukan dengan metode double sampling Semuanya ke-500 responden dipilih secara ajak untuk diwajarai dalam periode 8 hingga 20 Agustus 2024 Survei ini memiliki margin of error sekitar 4,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen Perbandingan nyata hasil kepemimpinan Anis Baswedan dengan Basuki Cahaja Purnama atau AHOK Hasil kepemimpinan kedua mantan gubernur DKI Jakarta ini sangat berbanding terbalik AHOK dimilai sebagai gubernur yang berhasil memimpin Jakarta Sementara Anis adalah gubernur gagal yang hanya membawa Jakarta terpuruk Terbukti selama 5 tahun terakhir, rekam jejak kepemimpinan Anis Baswedan memperlihatkan begitu banyak kekacauan Hal ini berbanding terbalik pada masa kepemimpinan AHOK Ditambah lagi jika dibandingkan dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di Jakarta Kegagalan Anis Baswedan sangat terlihat jika dibandingkan dengan kinerja AHOK Pada permasalahan banjir misalnya, Anis Baswedan gagal total dalam menyelesaikan masalah banjir di Jakarta selama kepemimpinannya Bahkan luasan kawasan banjir melebar hingga kawasan yang sebelumnya tidak terdampak banjir Sedangkan pada masa kepemimpinan AHOK, kawasan banjir di Jakarta mulai mengecil Bahkan daerah yang terdampak banjir pun bisa diatasi dengan cepat Itulah sekilas perbandingan nyata kepemimpinan Anis Baswedan dan AHOK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!